Kanker cervix adalah kanker ganas yang menjadi penyakit pembunuh kamu wanita nomor 2 setelah kanker payudara. Dan untuk mencegahnya, tindakan preventif dengan menjalani tes pap smear pun menjadi salah satu solusi terbaik. Hal itulah yang menjadi pilihan vokalis gerben kotak tantri, di mana kemarin ia akhirnya memutuskan untuk menjalani tes pemeriksaan pap smear dengan didampingi sang suami tercinta Arda. Halo Good People, apa kabar? Ketemu sama keluarga kami. Kebetulan saya hari ini jadwalnya mau spesial untuk ngecek-ngecek sesuatu tentang perempuan, pap smear. Jadi ini memang sebenarnya kali pertama saya untuk nyoba, mas bukan nyoba ya, untuk ngecek apakah ada sesuatu atau tidak, sehat atau tidak. Jadi memang penasaran banget dan ditemani sama suami. Kalau yang pengen tahu apa sih pap smear dan lain-lainnya, bisa nonton. Jangan kemana-mana, harus tetap nonton. Kanker cervix ini, maksudnya kan bisa sampai ada itu, sampai ada virus human papilloma itu, dari apa aja dong? Genetik tuh tidak ada untuk kanker cervix ya. Untuk bicara untuk cervical cancer, penyebab pastinya udah pasti. HPV tadi, human papilloma virus. Artinya penularan-penularan HPV tadi tuh banyak, ininya ada, dia ada di mana aja. Jadi memang kembali lagi kepada... Toilet umum kah gitu dok? Ya ada di situ, di toilet umum juga ada kalau mau di swab. Kalau misalkan ciri-cirawannya sudah terkena kanker cervix, itu kira-kira apa tuh? Jadi kanker cervix itu adalah penyakit yang silent killer sebenarnya. Paling sering timbul gejala yang dikeluhkan oleh pasien adalah seringkali terjadinya perdarahan pasca berhubungan. Atau perdarahan di luar waktu haid. Oh, betul. Jadi berdarah. Itu yang itu terus, dari itu keputihan, itu yang satu keputihan juga. Keputihan yang berbau yang gak enak banget dan gak sembuh-sembuh. Jadi bukan gatel. Bukan keputihan yang seperti jamur atau keputihan yang... Kan kalau keputihan karena jamur kan rasanya pengen garuk terus ya. Karena gatel sekali. Jadi ini enggak, keputihan yang tidak bikin gatel yang sampai seperti itu. Oke, good people. Sekarang aku mau cek pap smear-nya dulu yang pertama kali. Doakan semoga tidak ada apa-apa ya. Amin, amin, amin. Ini kan kali pertama nih buat aku nih. Sempat kan ketakutan sakit gak ya, sakit gak ya. Tapi ternyata, kalau boleh jujur, sakit gak? Tapi memang agak aneh rasanya. Tapi dibilang sakit gak? Tapi kalau misalkan aneh, ya ada sesuatu yang masuk ke badan pasti aneh. Lumayan, lumayan deg-degan. Karena ini ternyata memang kan tujuh hari hasilnya. Aku pikir kan juga abis, abis, apa namanya, abis diambil selnya itu. Dapat infonya besok atau apa, tapi ternyata tujuh hari. Ya deg-degan, bismillah, semoga gak ada apa-apa. Keputusan tantri untuk memeriksakan diri serta mencari tahu berbagai informasi pencegahan kanker cervix, rupanya bukan hanya dilakukan demi menjaga dirinya sendiri, melainkan juga bekal untuk menjaga putrinya. Ini benar-benar info banget buat aku ya, sangat ilmu-ilmu banget buat aku. Karena memang selama ini kan paradigma aku kan, oke kanker cervix adalah kanker yang memang terkena sama orang-orang yang memang sudah aktif seksual. Jadi ternyata pas tanya sama dokter Diana, ternyata enggak. Human papiloma virusnya itu tuh memang ada dimanapun. Dan cara kenanya itu tuh bukan hanya dari aktivitas seksual juga. Nah ternyata vaksinnya itu bisa di usia 9-10 tahun lah untuk bisa dapetin vaksinnya itu. Dan memang ini, apalagi aku punya anak perempuan kan jadi lebih aware lagi lah untuk hal ini. Semenjak kita menikah, apalagi semenjak punya anak, kita lebih konsen ke kesehatan sih gitu. Jadi dengan kemajuan teknologi harusnya kita bisa manfaatin kemajuan teknologi itu. Untuk periksa lebih dini, tindakan preventif gitu. Misalkan ada kartu kesehatan, kartu apa, jangan sampai udah telanjur sakit baru diobatin telat. Kenapa-kenapa gitu, justru masalahnya akan lebih kompleks banget. Oke good people, terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan saya dan suami untuk pertama kali pepsmere dengan dokter Diana. Terima kasih banyak dokter, semoga bisa memberikan informasi untuk good people yang ada di rumah. Semoga bisa terhindar dari segala macam penyakit-penyakit. Amin. Sehat semuanya, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.